Ika lu berani, Nega? Ah, Udi Kiki! Hai, apa kabar semuanya? Balagi di channel aku, Sherly Stefani. Jadi di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian semuanya kayak gimana sih fall season atau musim gugur di Amerika. Jadi aku sekarang lagi ada di Bloom and Perry. Kalau misalnya lagi fall season, itu banyak banget orang yang pergi ke farm-farm kayak gini. Ajakin anak-anaknya keluar, karena ini musim-musim terakhir di mana kamu bisa nikmatin udara segar di luar. Anginnya lumayan kenceng, cuman gak sepanas kalau summer, tapi gak sedingin kalau winter. Ngapa yang paling kamu suka? Bengkabang. Fall ini dimulainya tuh dari bulan September sampai bulan November. Kita tadinya mikir kalau hari ini bakal dingin ya, Gary? Iya. Terus aku tadi udah siap-siap gitu pakai baju yang apa, lengan panjang, pakai sweater gitu. Ternyata gak dingin, coy. Jadi musim gugur itu, dia suhunya tuh kadang panas, kadang dingin. Jadi kebanyakan sih kalau siang masih agak panas sedikit, tapi gak sepanas kalau summer. Kalau agak malem tuh dia udah mulai dingin. Suhu tiap kota, maksud aku di tiap state itu beda-beda. Jadi kalau mungkin di Ohio suhunya segini, mungkin kayak di Michigan, kayak New York itu mungkin bisa lebih dingin, bahkan jauh lebih dingin. Dan kalau misalnya di Florida bisa aja, masih panas. Jadi ripet dong kalau kamu mau jalan-jalan keluar kota, di sini dingin, di sana masih panas, gimana dong pakai kostumnya? Iya, itu kayak aku yang aku alamin kemarin. Jadi waktu aku pergi dari sini, itu kan agak dingin gitu kan. Terus aku pergi ke Florida, itu dia panas banget. Jadi kamu harus ngecek juga ketika kamu traveling ke luar state, itu kamu harus cek suhunya berapa. Kira-kira ramalan cuacanya kayak gimana, apakah hujan, apakah panas banget. Jadi kalian tuh bisa nyesuaiin baju yang pas buat di sana. Ini ada ayam. Babinya lucu banget. Mirip Shirley. Ini turkey. Namanya Tom and Friends. Ini Tom and Cherry. Ini namanya Hoops sama Barley. Ada nih ya, jadi kalau misal kalian lagi mau summer, terus abis itu kalian pakai baju yang ketup semua, pakai jaketan, tuh orang bakal ngeliatin kayak aneh gitu, tau gak sih? Iya kan Carrie? Iya. Lalu kalau atau gak kayak gini, sekarang fall. Fall itu agak dingin. Kalau misal fall kayak gini, kalian pakai baju yang jaketnya yang tebel, terus abis itu pakai yang berbulu-bulu, itu orang juga bakal ngeliat kalian tuh aneh. Ini gak sedingin itu, kamu ngapain pakai baju jaket setebel itu? Tapi kadang juga kenceng juga kan kalau fall sinanginnya ya? Iya. Ini juga banyak permainan buat anak-anak kecil. Ini salah satu tempatnya. Nah, isi air biar bebeknya jalan. Jalan kan? Kenapa? Kalau di rumah hilang di sini. Kenapa? Kalau di rumah hilang. Apa yang ngepel ini? Iya, kan. Suasana kayak gini ya, gak pernah kita dapet di Indonesia ya? Iya. Jadi kayak di TV-TV kan? Apa yang berdapet ke sini? Seru banget. Karena ini aku, sebelumnya kita gak pernah kan ke liat-liat kayak gini. Biasanya kalau kita fall itu, kita cuma jalan-jalan ke mall atau pergi makan. Dan aku baru tahu ternyata ada kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi seru aja sih liatnya. Banyak anak-anak kecil, mereka mulai dikenalin sama binatang. Ada binatang apa sih di sini? Dayam, ada babi, ada kambing, ada turki, ada apa lagi ya? Monyet. Gak ada lah. Dan satu hal lagi yang paling penting, yang kalian harus tahu. Jadi kalau misal di pergantian musim ini, kita tuh ada namanya Daylight Saving. Itu betul. Jadi Daylight Saving itu apa sih? Jadi setahun itu ada dua kali, waktunya itu akan berubah. Jadi kayak maju satu jam, mundur satu jam. Dan kenapa ada Daylight Saving? Supaya orang-orang tuh bisa menikmati matahari lebih lama daripada biasanya. Jadi ketika mataharinya terbenamnya tengah malam, tapi jam kerjanya masih sampai sore, jadinya kan gak enak. Jadi makanya dimajuin biar mereka punya waktu lebih panjang untuk menikmati matahari. Seperti itu teman-teman. Dan itu terjadi dua kali dalam setahun. Yaitu yang pertama itu selalu biasanya bulan Maret. Dan yang kedua itu sekitar bulan Oktober akhir sampai November. Cuma tanggalnya itu gak pasti. Di kalender ada. Dan juga kalau HP-HP atau jam-jam digital itu pasti akan otomatis ganti dengan sendirinya. Itu ganti setiap jam 2 malam kan ya? Iya, setiap jam 2 malam dia gantinya. Waspada-waspada. Kalau misalnya nanti kalian gak ngecek, itu nanti bisa datang kerjaan antara satu. Kalau gak telat, ya ke pagian datangnya. Ya jadi sekarang di belakang kita ini adalah ladang bunga matahari gitu. Sayangnya ladangnya udah layu ya kan. Jadi kemarin aku liat di Instagram itu ada yang orang-orang pada foto disini bagus-bagus. Bunganya masih kuning segar. Tapi namanya juga fall. Tanaman-tanaman tuh mulai berganti. Warnanya mulai turun. Kuning ya. Mulai kuning, merah, coklat. Abis itu ntar mulai... Hitam. Hitam. Abis itu apa namanya? Mati. Mati. Tapi nanti ketika ring itu, taman-namannya mulai tumbuh lagi gitu. Lagi di dalam ladang jagung. Kita ikutin aja kayak gimana. Jadi ini dia salah satu aktivitasnya orang Amerika ketika fall. Mereka biasanya pada suka main ke farm gitu. Mereka liat-liat binatang. Biasanya beli-beli pumpkin juga. Pumpkinnya itu untuk dekorasi Halloween. Nah, tadi ketika Oktober masuk ini pasti udah kayak bau-bau Halloween tuh kerasa banget gitu loh. Kapan Halloween emang? Akhir Oktober. Biasanya orang-orang itu mereka akan mendekor rumahnya di depan rumah, di dalam rumah. Dan mereka juga beli kostum-kostum. Di toko-toko juga banyak ya dekorasi itu. Tapi hampir semua toko tuh jual kayak dekorasi Halloween. Terus jual coklat-coklat yang kecil-kecil yang buat trick and treat. Kalian pernah nggak ke ladang jagung? Jadi ini baru pertama kali aku ke ladang jagung. Ini ladang jagung di Amerika seperti ini rupanya sama saja ya. Sama ini jagungnya nih. WING! Matahari udah mulai agak. Kapan matahari tenggelam? Kapan matahari terbenam? Itu selalu berubah-berubah di jamnya. Jadi kita bisa cek di HP. Gak kayak di Indonesia kan duit. Kan selalu sama. Kapan tenggelam itu kan selalu sama. Kalau di sini nggak. Sini berubah-ubah banget. Nah yang dia susah tuh nanti kalau bulan puasa waktu summer. Karena puasanya lebih panjang. Soalnya kan tenggelamnya lebih lama. Ada sedikit penyesalan memasuki ladang jagung. Masih jalan ya? Iya. Berapa-berapa jalan? 6 minggu ada? 6 minggu ada. Tadi ketika video ini belum keluar-keluar karena kita masih tersesat di ladang jagung ya teman-teman. Mana lagi nih? Banyak satu, jalan. Itu anak jalan. 2 jam kemudian. Yeay! Akhirnya setelah tiga abad di ladang jagung akhirnya kita keluar juga. Keluar! Aduh aku hampir emosi tadi. Nerapas-nerapas ya? Nerapas. Kita nerapas ladang jagung tadi coy. Kalau di rumah jagung buat apa? Kalau di rumah ya buat dimakan. Pakai sayur. Bisa pakai perkedel. Di sini dimandiin sama anak-anak. Tadi aku mau foto OTD gitu di sini cuman. Cuman kalian bisa lihat sendiri kayak apa. Jadi sedih deh. Ini bisa naik. Traktor ini di jok keliling-keliling kebun. Terus antri. Tuh. Tarik sama traktor. Ini apa sih namanya ini? Ditarik gini ke belakang. Wuuuuh. Pak kambing. Pai pumpkin ini dijual harganya 2 dolar 75 sen. Dan orang-orang pada bawa keranjang gitu. Ini berat banget sih. Dibetan satu biji bisa buat ala naga juga. Lumayan. Bikin otot membesar. Kamu katanya kamu salah kostum ya? Iya. Coba ceritain-ceritain deh. Tadi itu kan pas lagi nunggu ku Shelly. Terus aku sama Melody itu kan keluar rumah. Udah pakai sweater, celana panjang ya. Celana jeans panjang. Ternyata pas keluar. Gini celana bulu. Oh kayaknya aku salah kostum nih. Jadi ganti deh. Emang gak ngecek kamu sunyi berapa? Soalnya waktu pas di kamar semua jendela ditutup. Soalnya kan Melody abis tidur siang. Jadi gue gak ngecek sama sekali. Akhirnya deh sal tuh. Iya akhirnya itu kayaknya sering banget kejadian. Jadi kalau kita mau keluar tuh kita harus keluar dulu ngecek. Oh ini panas nih kayaknya pakai bajunya kayak gini. Biar kita gak sal tuh. Jadi kayak ginilah suasananya ketika jam sekarang jam setengah tujuh. Ini matahari udah hampir terbenam. Kalian keliatan gak sih ini golden hour-nya? Jadi ini bagus banget buat selfie-selfie ngadep ke matahari. Udah mulai sepi disini. Dan suhunya gak sepanas tadi. Tapi agak-agak turun-turun dikit. Jadi ya segitu dulu deh pokoknya video kali ini tentang gimana fall di Amerika. Semoga kalian suka. Semoga kalian terhibur. Dan aku akan bikin video lainnya lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.